Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di kuliah di DAK kita lanjutkan pembahasan kita tentang AVR Interrupt nah sebelum menonton video ini alangkah baiknya teman-teman menonton video sebelumnya yaitu video tentang teori Interrupt, AVR Interrupt ya kemudian juga menonton video tentang Hedge On I.O. nah karena disini nanti saya akan menggunakan Hedge On yang kemarin lalu kita modifikasi menggunakan Interrupt nah oke ini kita akan buka menggunakan AVR Studio oke ini adalah AVR Studio mungkin teman-teman bagi yang belum terbiasa membaca datasheet silahkan dibaca ya disini di datasheet ini ada banyak informasi tentang setting, konfigurasi, dan lain-lain kemudian juga AVR Instruction ini untuk meaning atau arti dari setiap instruksi yang ada di AVR format dan juga meaning dari setiap instruksi nah oke mungkin di datasheet ini teman-teman bisa fokus ke ini bagian AVR Interrupt ya disini kan nah ini tadi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Interrupt di AVR ATMEGA8515 itu ada di pin D2 dan pin D3 Interrupt 0 dan Interrupt 1 oke kemudian kemudian untuk konfigurasi Interruptnya sendiri teman-teman bisa menuju ke Topic Interrupt ke Subsection Interrupt ya disini nah nanti disini bisa dibaca ya dan juga setting apa saja yang perlu di setting nah ini contoh penggunaan addressnya ya GMP Reset, GMP External Interrupt 0, GMP External Interrupt 1, dan seterusnya nah oke nah ini untuk setting-settingnya ya GICR yang sudah saya sampaikan di slide kemudian kemudian ada lagi konfigurasi ini untuk nanti disini bisa di expand lagi ya ini GICR tadi ya kemudian nah ini untuk nah ini untuk contoh-contohnya ya nah oke kemudian ini untuk nah ini bukan ini bukan ya ini saja GICR oke ini juga GICR oke untuk MCUCR mungkin kita bisa search saja ya mcuCR nah ini mcuCR dan mcuCR register untuk setting mcuCR yang 4 bit terakhir untuk Interrupt 0 dan Interrupt 1 sorry Interrupt 1 dan Interrupt 0 ini mode-modenya oke Logical Change, Falling Edge, dan Rising Edge ini untuk low level Interrupt 1 ini saya masih belum pernah meng-explore nah karena kita lebih penggunaannya ke 3 jenis yang ini 0.1, 1.0, dan 1.1 untuk Any Logical Change, Falling Edge, dan Rising Edge ya aktif high dan aktif low aktif high saja, aktif low saja oke nah itu untuk settingnya ada di semuanya informasinya ada di data sheet jadi teman-teman bisa baca ini untuk informasi yang lebih detail, lebih jelas begitu juga nanti dengan ini ya, ini external Interrupt tadi ya ini tadi external Interrupt mcuCR ini tadi oke kemudian nah kemudian untuk timer Interrupt nanti juga kita bisa mengeksplore lagi untuk di topik selanjutnya ini ada timer counter ya oke nah itu nanti akan kita eksplore di chapter setelahnya ya chapter minggu depan oke untuk hari ini kita eksplore untuk mcuCR GECR dan external Interrupt ya fitur external Interrupt saja oke kemudian untuk apa namanya untuk oke untuk code nya ya untuk code nya saya akan menggunakan saya menggunakan ulang ya saya akan reuse hands-on yang digunakan di AVRIO kemarin ini sudah saya publish di emas nah ini kan kemarin ada code seperti ini ya kita ingin menggunakan apa namanya ingin menggunakan lampu ya LED ya LED yang disambungkan dengan port A dan port B nah ini code nya teman-teman bisa lihat kemudian ini nanti akan saya gunakan ulang lalu akan saya tambahkan dengan fitur Interrupt nah mungkin kita akan coba copy paste dulu ya code nya kita ke AVRIO lalu kita buat project ya project oke AVRIO misalnya ini external Interrupt ya x Interrupt kemudian saya browse tempatnya saya gunakan new folder dulu oke cepat harap oke saya pilih ini letaknya kemudian saya next APR simulator kemudian ATM 85515 oke kemudian ini 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 oke mungkin kita bisa copy paste code yang kemarin ya yang di hands-on 12 yang di hands-on IO12 yang belum ada button nya oke kita ini kita copy paste nah ini adalah code yang kemarin ya yang menyalakan let A dan let B ya dengan hub sim nah oke lalu kita coba ya oke oke tidak ada yang error oke kalau sudah kita buka hub sim nya ya kita buka hub sim nya disini saya akan menggunakan file hub sim baru oke hub sim baru oke hub sim nya ini saya pilih ATM 855 kemudian saya bikin new control led led ya oke ini lalu saya setting ini A sudah ya A sudah kemudian saya buat lagi new control lagi led ini dengan untuk LCD saya belum gunakan jadi tidak usah diperhatikan dulu oke kemudian disini saya setting led nya ini port B kemarin ya B port A dan port B B B B B B B B B oke kemudian warnanya adalah green 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 oke kemudian kita coba run ya coba run gunakan F5 atau tombol yang ini oke kalau kita coba lihat oh tab simenya kita perlu stay on top nah ini adalah animasi yang kemarin kita jalankan di hands-on IO yang pertama dan yang kedua oke hand-on 1 2 nah ini adalah menyalakan led A dan led B nah untuk led A sendiri warnanya merah itu genjil genap genjil genap genjil kemudian led B itu 2222 2222 jadi akan begitu terus nah untuk programnya sendiri teman-teman bisa melihat ya bahwa untuk led A dan led B itu ya disini kemarin kita membuat fungsi delay kemudian ini ada init untuk konfigurasinya lalu disini ada loop gitu ya ada loop di loop ini akan diulang terus-menerus dan itu akan menyalakan lampu merah dan lampu hijau A dan B ini A dan B itu diulang terus-terus untuk yang merah itu ganjil genap ganjil genap ganjil di delay genap ganjil di delay genap ganjil delay genap ganjil lagi delay lagi genap lagi dan seterusnya untuk yang B 2222 naik ya naik nah perlu teman-teman ingat kembali untuk di konfigurasi hub sim ini led nomor 7 itu paling bawah led 0 itu paling atas nah kemudian untuk di dalam code-nya sendiri itu bit nomor 7 itu paling kiri bit nomor 7 itu paling kiri bit paling kanan itu 0 jadi yang 7 dan 6 itu berarti paling kiri dan nomor 2 dari kiri oke nah disini kita akan tambahkan fitur interrupt kita akan gunakan fitur interrupt nah sesuai di slide tadi kita akan setting 2 register 2 register mcucr dan gicr nah teman-teman bisa lihat lagi ini di slide tadi sudah ada contoh ya contoh oke sudah ada contoh untuk setting interrupt-nya oke kita akan menggunakan interrupt 1 dan interrupt 0 oke gicr dan kemudian mcucr-nya kita gunakan active high oke untuk active high sendiri setting-nya adalah 1-1 ya oke 1-1 ya boleh mengikuti di slide itu 1-0 ya 1-0 1-0 1-0 1-0 ya disini 1-0 1-0 4 bit terakhir ini 1-0 1-0 nanti interrupt 1 dan interrupt 0 itu aktifnya active low atau falling edge oke ya sesuai dengan tabel yang ada disini mcucr 1-0 itu untuk falling edge 1-1 itu untuk racing edge bit nomor 3 dan nomor 2 ini untuk interrupt 1 bit 1 dan bit 0 ini untuk interrupt 0 oke oke PYMSCAP tidak perlu dulu untuk sementara oke jadi kita akan coba aplikasikan di dalam code ya oke jadi kita setting ya gcr dan mcucr oke ldi time oke tadi setting-nya untuk gcr nah kita gunakan interrupt 1 dan interrupt 0 berarti bit nomor 7 dan 6 itu 1 yang lain 0 semua oke berarti 0 B 1 1 0 0 0 0 oke kemudian out di icr time ini ini setting interrupt ini setting interrupt oke kemudian kita setting juga untuk mcucr oke mcucr kita tadi gunakan mode-nya adalah active high berarti kita pakai 1-1 rising edge berarti kalau ditekan langsung nah kalau yang falling edge ini waktu release habis ditekan lalu dirilis di diangkat gitu ya tombolnya oke ldi time nah berarti untuk rising edge tadi 4 bit terakhir berarti 1-1-1-1 ya 1-1-1-1-1 ini 0-0-0-0 1-1-1-1 oke boleh pakai binary begini boleh juga pakai ae boleh juga pakai hexadecimal ya misalnya bisa pakai ini 0x 0f nah itu kan 1-1-1-1 ya nah tapi kalau mau lebih enak ya ini 0-0-0-0 lihatnya enak gitu ya oke 1-1-1 out mcucr itu time oke nah ini settingan interruptnya lalu kita CI nah udah ini sudah selesai nah berikutnya kita perlu setting untuk addressnya ya untuk addressnya jadi tadi address 0 itu adalah oke address 0 itu adalah apa namanya reset ya tadi kalau di slide itu untuk address 0 itu adalah reset nah ini ya dipakai untuk reset jadi ketika reset tombol reset di AVR itu ditekan akan lompat ke address 0 ketika external interrupt 0 ditekan itu akan lompat ke address 1 nah ketika external interrupt 1 ditekan itu akan lompat ke address 002 nah bagaimana cara kita menggunakan informasi ini di code ya kita gunakan .org ya .org oke dolar dolar 00 oke itu kita gunakan rjmp init nah ini sudah ada nah jadi program pertama kali kalau nanti di reset akan lompat ke init lompat ke label init nah satu lagi berikutnya .org oke 01 itu ketika external interrupt 0 ditekan nah ini tadi ya ketika external interrupt 0 ditekan nah kita akan buat fungsi ya buat fungsi atau buat subroutine yang menghandle ketika interrupt 0 itu ditekan nah misalnya namanya apa ya rjmp ext int 0 dendler nah gimana kah label ini ya kita belum bikin nah kita bikin aja disini sekarang ya boleh dimanapun jadi bawahnya loop ya misalnya dibawahnya ya ini ext int 0 dendler d2 nah nanti disini ada red p nah d ya .org dollar 0 2 ini ketika interrupt 0 sorry interrupt 1 ya ini tadi untuk interrupt 0 yang sekarang untuk interrupt 1 nah berarti kita nanti juga bikin handlernya oke ini juga bikin handlernya disini ext interrupt 1 handler nah sudah untuk subrutinnya ya ISR nya interrupt ISR ya interrupt service rutinnya nah sekarang kita definisikan jadi kalau nanti interrupt 0 itu ditekan programnya ngapain ya nah tadi kita sudah punya program yang secara periodik apa namanya menyalakan lampu merah dan lampu hijau port A dan port B nah mungkin kita tambahkan satu lagi ya kita tambahkan satu lagi misalnya port C gitu ya kita tambahkan lagi disini new LED port C port C ini kita setting dulu ini jangan A ini C ya C C C C C C C C C oke warnanya kita ganti yellow 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 dulu oke nah oke berikutnya nah nanti kalau interruptnya ini ditekan kalau interruptnya ini diaktifkan maka akan menyalakan lampu ini lampu LED C gitu ya ya ini kita bisa setting juga ini ganti aja oke gitu ya C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 oke nah ini kita sudah siapkan lampunya nanti ketika interrupt itu diaktifkan ya diaktifkan maka akan menyalakan lampu C ya berarti kita perlu setting juga bahwa C itu sebagai output ya berarti kita perlu setting juga port C juga C juga bahwa C itu nanti juga jadi output ya oke sorry benar nah ini C port C kita jadikan output ya teman-teman bisa recall kembali bahwa untuk setting sebuah I.O. menjadi output kita setting di DR nya dulu jadi satu-satu-satu-satu semua ini kalau pakai banary ini kalau pakai hexanisimal ya oke nah kemudian kita sekarang mendefinisikan di fungsi external interrupt tadi ya di ISR interrupt 0 dan 1 tadi oke jadi kalau interrupt 0 aktif itu akan ngapain ya menyalakan lampu C dengan cara gimana ya misalnya saya akan ikut apa namanya ikut jadi saya akan nyalakan lampu C itu kalau interrupt 0 itu diaktifkan maka saya akan nyalakan lampu C itu ganjil-genap ganjil-genap oke misalnya saya akan gini ya ldi tem nyalakan lampu C oke out port C temp nah ini kan nyalakan yang genap coba sekarang yang ganjil dulu oh delay dulu ya delay dulu circle delay oke 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 mungkin biar tidak apa ya biar tidak overlap ini kan yang regular yang dilup itu kan manggil delay juga nah di interrupt manggil delay juga nah mungkin saya akan coba bikin fungsi delay yang baru delay 2 gitu ya yang berbeda dengan delay yang pertama nah ini kan ada delay 2 ya ada delay ya ini ada delay menggunakan register 18-19-20 saya akan coba bikin subroutine delay 2 yang itu digunakan khusus di dalam interrupt ini 2 oke ini 2 yang menggunakan register lain bukan 18-19-20 tapi misalnya 2-21 2-2 3 juga gitu 3 2 1 oke biar beda gitu ya biar tidak saling overlap ini kan sebenarnya mengurangi mengurangi nilai aja tapi saya bedakan biar berbeda saja biar nanti yang di regular loop tidak overlap dengan delay-nya yang di dalam interrupt oke selesai dulu kembali lagi ke fungsi ini panggilnya delay 2 khusus di dalam interrupt kita panggilnya delay 2 oke ini 1 0 1 0 1 0 1 0 0 oke ya genap eh ganjil dulu harusnya ya percol delay 2 ya harusnya ini ini ya ini ya oke eh ganjil genap nah saya ulang 3 kali biar biar ini ya ada animasinya oke ganjil genap ganjil genap ganjil genap oke jadi oke ya jadi di external interrupt 0 handler jadi ketika external interrupt itu diaktifkan maka akan menyalakan lampu light C dengan cara begini ganjil genap ganjil genap ganjil genap ganjil genap diulang 3 kali yaudah selesai gitu ya nah bagaimana dengan interrupt 1 ketika interrupt 1 ditekan ya di diaktifkan maka oke maka saya akan menyalakan lampu C dengan cara 4 4 ya 4 nyala 4 mati nanti dibalik gitu ya kita bisa copy ya logi 1 1 1 1 0 0 0 nah berikutnya nanti gantian yang dinyalakan yang atas ini yang bawah dulu nyala ini yang atas mati sekarang yang bawah mati yang atas nyala oke saya ulang 3 kali ya 4 4 4 4 4 4 4 bawah 4 atas 4 bawah 4 atas 4 bawah 4 atas oke nah itu kalau interrupt 1 diaktifkan akan menyalakan lampu C dengan cara itu 4 nyala 4 mati 4 mati 4 nyala jadi gantian tadi yang ganjil genap ganjil genap nah berikutnya karena ini tadi eksternal interrupt kita perlu membuat apa ya sinyalnya sinyal dari luar jadi ini tadi kita sudah sampaikan bahwa interrupt interrupt 0 dan interrupt 1 itu disambungkan pada port D nomor 2 dan port D nomor 3 oke port D nomor 2 dan port D nomor 3 nah jadi kita akan oke kita akan apa namanya sambungkan button ke port D nomor 2 dan port D nomor 3 jadi itu untuk men-trigger interrupt 0 dan interrupt 1 oke jadi tidak perlu di-setting button-nya disini kita cukup langsung saja buat sambungan di hub sim oke file new control kita pilih button oke ini kita 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 setting button-nya ini port D ini port D ini port D ini port D ini kita pakai interrupt 0 dan interrupt 1 ya interrupt 0 dan interrupt 1 interrupt 1 oke interrupt 0 di port D nomor 2 interrupt 1 di port D nomor 3 oke gitu ya button 2 button 3 kita tidak gunakan jadi kita cuma gunakan 2 button oke begini nah kalau sudah kita akan coba kita coba build and run programnya oke lalu kita akan jalankan jadi ini apa rutinnya ya jadi AVR ini program yang kita buat ini rutinnya dia akan menyalakan lampu merah dan lampu hijau dengan animasi begini lampu merah di port A lampu hijau di port B lampu merah ini ganjil genap ganjil genap lampu hijau ini 2222 kemudian nanti kalau di interrupt akan menyalakan lampu C dan ini di pause kita coba ya interrupt 0 ya ganti nyalakan lampu kuning yang hijau dan merah di pause interrupt 1 4 4 4 4 4 4 yang disini pause dulu ya sudah cukup interrupt 0 dan interrupt 1 ini cuma dijalankan 3 secel ya kalau interrupt 0 ganjil genap di lampu kuning di C interrupt 1 4 4 4 4 4 bawah 4 4 4 4 lagi nanti ketika di interrupt ini pasti di pause interrupt 0 pause dulu lampu kuning nyala interrupt 1 ya ini di pause lampu yang kuning nyala interrupt 1 oke pause yang kanan nyala nah ketika interruptnya sudah selesai ya sudah mencapai ready tadi ya kembali lagi ke looping yang utama ya nyalakan lampu merah dalam visual oke kita lihat ya interrupt 0 interrupt 1 oke drop 0 di pause di pause yang nyala oke nah itu tadi contoh bagaimana kita menggunakan interrupt ya agar kita bisa meng-interrupt program yang sedang berjalan untuk kita pause sebentar lalu kita jalankan program lain yang berotasnya lebih tinggi ya di dalam program ini rutinnya jadi secara looping program ini menyalakan lampu merah dan lampu hijau terus di loop terus dalam loop ini dia menyalakan lampu merah dan lampu hijau terus-terusan nah nanti ketika di interrupt ya akan lari lari ke salah satu dari fungsi handler ini apakah interrupt 0 atau interrupt 1 yang fungsinya untuk menyalakan lampu yang kuning dengan animasi tadi ganjil genap ganjil genap atau 4 atas 4 bawah atau 4 atas 4 bawah dan itu ketika dijalankan yang utama ini loop yang utama itu di pause dulu nah kan pause dulu yang mana nyala pause dulu nah kita sudah selesai langit lagi nah seperti kalau kita rapat ya ada yang sedang bicara di interrupt nah yang interrupt berbicara sebentar lalu kalau sudah selesai balik lagi ke yang utama oke oke mungkin untuk demo hands on interrupt kali ini saya akhiri dulu terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada keperangan mohon demoreksi apabila ada kesalahan akhir kata saya akhiri dulu selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati